Halo lor, balik lagi bersama sesuatu NFT Hari ini saya coba untuk update beberapa game-game yang pernah saya bahas Jadi saya coba untuk mengingatkan kembali, merangkum kembali Game-game yang Dolor harus coba mainin sebelum ketinggalan Dan seperti yang Dolor lihat, banyak banget ya game-game yang Dolor bisa pilih Tapi ya tidak semuanya bisa saya masukkan dalam satu video Terlalu panjang lor, mungkin hanya 5 atau 6 game Tapi saya coba untuk yang mau selesai dulu eventnya Biar Dolor yang ingin ikutan atau ingin main gak ketinggalan dan gak telat juga Kalau mau main dari sekarang Untuk yang pertama adalah game Legend of Arcadia Season 2-nya dimulai 3 minggu lalu dan akan berakhir minggu depannya Gak lama lagi Tampilannya nanti akan seperti ini dan yang ikutan gak banyak lor Makanya kalau Dolor gak main itu sayang banget sebenarnya Padahal Dolor juga bisa mainin gamenya Bisa ngecek gamenya itu kayak gimana Saya sendiri juga jarang main karena banyak banget game yang harus saya review, saya cek Jadi jangan nunggu saya harus mainin dulu Tapi langsung aja mainin kalau memang game itu bagus Apalagi yang main juga gak terlalu banyak Dan sistemnya gampang banget Dolor hanya perlu login kayak gini Di verify nanti login di gamenya ya Sama menyelesaikan quest 120 activity harian Nanti dapat GP ini dan GP ini nantinya yang akan kita tukarkan untuk ke koin Ada informenya juga ya ini Satu minggu lagi selesai Nanti GP-nya ini harus Dolor kumpulkan ya Dengan menghasilkan challenge atau yang lain-lain Agar Dolor bisa jual di play to airdrop Legend of Arcadia Lalu game yang kedua yaitu Other Labs Other Labs mempunyai game yaitu Super Odyssey Super Odyssey ini salah satu game yang cukup menarik dan cukup keren untuk dimainkan Meskipun masih banyak bug Tapi cukup wajar karena gamenya sendiri juga masih belum full release global lor Cukup wajar ya untuk game-game NFT yang masih banyak bug Makanya mereka ngadain play to airdrop Biar Dolor bisa mainin gamenya dan bisa kelihatan bugnya untuk perbaikan sebelum release global nanti Game ini sudah pernah di review satu bulan lalu Disini Dolor hanya perlu untuk mengumpulkan XP dan nanochip Nah XP dan nanochip itu ini Ini nanochip, ini XP-nya Lalu jangan lupa untuk claim reward check-in harian kayak gini Lumayan, ngumpulin nanochipnya sama XP Bisa nambah-nambah poin agar alokasi token Other-nya nanti biar lebih banyak dapetnya lor Yang penting ngumpulin nanochip atau total XP ini Untuk Legend of Arcadia atau Super Odyssey Dolor bisa cek link-nya di channel Telegram nanti saya masukkan di kolom deskripsi Dolor bisa langsung download disini Bagi yang belum join, join aja di channel Telegram Link-nya juga ada di kolom deskripsi Lalu yang ketiga adalah Astra Nova Game ini memang tidak terlalu benar-benar bagus ya Maksudnya kan kalau rata-rata orang kan suka game RPG Atau game yang ringan-ringan Nah tapi meskipun begitu Dolor masih tetap bisa ngumpulin tokennya Dari menyelesaikan misi yang ada disini Contoh misi spin the wheel Disini Dolor hanya perlu spin harian untuk ngumpulin shard ini Karena shard ini nanti yang menentukan kita dapat token berapa banyak Semakin banyak shard yang dikumpulkan maka otomatis semakin banyak token yang akan Dolor dapatkan Untuk questnya scroll ke bawah disini ada ya Nah ini banyak nih like, retweet, retweet Lumayan bisa dapat shard banyak tuh Dikit-dikit tapi kalau dikumpulin pasti dapat banyak lor Atau disini kalau Dolor undang teman atau hold NFT-nya Dolor bisa dapat shard tambahan Contoh kayak saya disini punya deviant NFT Jadi dapat shard cukup banyak juga lor Membantu Tapi tidak rekomendasi dibeli Karena utilitasnya masih belum jelas ya untuk sekarang Kalau kemarin sih bisa dapat whitelist Minting-nya Tapi sekarang kurang tahu tuh Nanti buat apaan Deviant NFT ini Lalu game keempat yaitu Game Pirate Nation Sudah pernah saya review 3 minggu lalu Game ini sebenarnya memang cukup bagus lor Sangat-sangat bagus dan rekomendasi untuk dimainkan Saya sudah main dan sudah ngumpulin poin segini Sayangnya untuk sekarang kalau Dolor ingin main gak bisa ya Sudah ditutup Dan developer sedang menyelesaikan masalah antrian Karena untuk main itu harus antri beberapa jam lor Lama banget Kalau kita lihat disini yang antri aja sampai 16 ribu orang lor Baru kita bisa masuk Ini bisa 4 jam lebih Nungguin ini doang Makanya saya main aja kadang bolong ya Gara-gara nungguin ini Nah sekarang developer sedang menyelesaikan masalah antrian ini Kalau sudah selesai Dolor wajib banget untuk daftar ya Ketika sudah dibuka Nanti saya akan coba pantau Jadi jangan lupa untuk di subrek biar gak ketinggalan informasi terbarunya Lalu game kelima yaitu Arena of Fight Game ini juga rekomendasi untuk dimainkan Terutama Dolor-Dolor yang suka main MOBA, MOBA, LEGEND atau HONOR OF KING yang terbaru kemarin Dolor coba mainin Arena of Fight Meskipun memang masih banyak bug Tapi Dolor bisa dapet cuan lor Tinggal ngumpulin fight point ini ya Dolor tinggal nanti tonton video saya yang terbaru ini 3 minggu lalu game Arena of Fight Agar Dolor paham sistem cuannya Dari daftar, main, dan lain-lain Agar Dolor juga gak bingung Apa yang harus Dolor lakukan ketika memainkan gamenya Ini hanya salah satu bukti fight point yang saya kumpulkan Dari main game saya pun juga jarang main Tapi recommended lor untuk main game ini Terutama yang suka game MOBA pokoknya ya Kumpulin fight point ini nanti akan kelihatan ya Fight point yang dikumpulkan di dalam game Akan kelihatan di dashboard ini Nantinya fight point yang dikumpulkan akan Ditukarkan ke token ACP Nah kalau saya ini kan dapat ACP karena Punya NFT ya Jadi mainnya itu pakai NFT Kalau Dolor gak punya NFT Ya gak bisa dapat ACP Tapi tetap bisa dapat cuan dengan mengumpulkan FP ini Lalu yang terakhir yaitu Spellborn Game ini juga recommended untuk dimainkan Bisa dimainkan di Android Kemarin memang masih banyak bug Tapi Dolor bisa mainin dari sekarang Dolor bisa tonton video part pertama Kedua ketiga Ini tutorial dari awal sampai akhir ya Menyelesaikan main quest Nanti Dolor tinggal battle Nanem sama menangkap ewan ya Biar dapat poin lebih banyak Nanti poinnya bisa ditukarkan ke token born Nah itu tadi daftar beberapa game Yang Dolor bisa mainin dari sekarang Mumpung belum telat Mungkin next saya akan coba bahas Lebih rinci lagi ya Beberapa game lain Yang tidak sempat saya masukkan di daftar ini Atau yang sudah masuk Mungkin saya bahas lebih rinci lagi Biar Dolor lebih paham Atau update terbarunya Jadi Dolor nanti request aja Di kolom komentar ya Nanti saya buatkan daftarnya juga Termasuk game yang mungkin Belum saya mainkan juga Saya buatkan daftarnya Biar Dolor lebih mudah Untuk cari game-game Yang ingin di review Disclaimer on Ini bukan saran finansial Untuk membeli ya Atau benar-benar untuk main Terus benar-benar jackpot Enggak juga lor Dolor juga harus paham Itu adalah daftar Yang memang pernah saya review Dan ya berharapnya Itu jackpot Berharapnya dapetnya bagus Tapi nanti Dapetnya gimana Yaitu tergantung Nasib nanti ya Kita kan gak tau Kedepannya gimana Semoga aja Beneran bagus lor Jadi pantau saja terus Kalau ada pertanyaan Atau request Tinggalkan jajannya Di kolom komentar Sekian Mantar Nuan lor Terima kasih telah menonton